Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, Ingrid Kaspri Sela Salam dari bumi Rafflesia, jangan lupa buat yang baru gabung untuk like, subscribe, serta aktifkan loncengnya Selamat menyaksikan Halo teman-teman, hari ini aku bersama salah satu pilodendron yang unik banget Namanya pilodendron graziliae Si pilodendron graziliae ini aku adopsi dari satu daun pada tanggal 17 atau 19 September Dari satu daun Sekarang mari kita cek ada berapa ya daunnya ya Tuh, ada satu Ini pertama daunnya Daun pancingnya Satu, dua Tiga Empat, lima, enam, tujuh, delapan Sekarang sudah delapan September Oktober November Desember, Januari Berarti lima bulan dia menghasilkan delapan daun Nah, teman-teman Teman-teman lihat Foto yang di samping Itu adalah kondisi dia ketika aku adopsi Karena pada saat itu Itu harga yang termurah dan cocok dan ramah juga di kantong Nah, teman-teman Untuk si pilodendron graziliae ini Dia cukup menyukai tempat teduh Kemarin sempat kena panas Terus, jadi dia ada bercak kuning Kayaknya memang gak tahan Terus Aku juga lihat disini Pertumbuhannya Ada kayak kuning gitu Itu bukan farigata Cuma karena kena panas Dan disini itu hamanya yang mengganggu Si Kadal Kalau belalang gak begitu sih Nah, aku gak tau ini kenapa Jadi kayak ada goretan-goretan gitu Teman-teman Tuh, kayak ada goretan gitu di daun barunya Dan akarnya itu nempel banget Pada sabut kelapa Tuh, pada turusnya Nah, ini turus yang aku pakai juga Salah satu tips teman-teman Dia hanya pakai sabut kelapa aja di lilit Supaya Kalau kita mau cacah Kita tinggal potong sabut kelapanya Dan kalau untuk tanaman yang berbahan Untuk sabut kelapanya dikasih Lapisan lagi Seperti jaring gitu Kayaknya kurang tepat Apalagi bahannya itu kawat gitu teman-teman Nah, si pilodendron grazilia ini memiliki penampilan yang sangat cantik Kayak ada ekornya tuh Ujungnya Bentuknya itu kayak aloof Gemuk-gemuk gitu Jadi aku suka banget teman-teman Jadi ini awalnya itu sekilas mirip sama si vibrae Vibrae itu yang ini teman-teman Sekilas mirip Tapi diperhatikan lagi beda Ini si graziliae Dan Yang ini si graziliae Yang ini sama si vibrae Beda kan Tapi cuma waktu baru-baru Belum kenal sama si graziliae Aku Ngeliatnya sekilas itu kayak mirip Untuk kendala dalam perawatan tanaman ini Sepertinya sih tidak ada teman-teman Cuman dia memang butuh tempat yang teduh Pupuk yang cukup Dan ini termasuk cepat sih Dalam lima bulan Sebulan sekali minimal ya Dia mengeluarkan daun baru Sekarang sudah Ada delapan daun Dari pertama aku belinya Nih Pilo dendron graziliae Ini Nanti bakalan aku cacah juga Aku mau lihat dulu perkembangannya Dan untuk ruas-ruasnya juga Cukup aman Kalau untuk mencacah Tidak ada kendala sih Karena dia cukup berjarak teman-teman Nah Ini dokumentasi aku Buat si pilo dendron graziliae Aku cuma pakai pupuknya Kohesapi Sama ada dekastar Oke teman-teman Yang kalian bagaimana pertumbuhannya Amankah? Atau ada yang masalah Pada pertumbuhan si pilo dendron graziliae ini? Bisa teman-teman sharing Pada kolom komentar See you next video guys Anjingku udah ribut Bye-bye